Pak Reza, biasanya seberapa banyak potensi fakta-fakta baru yang bisa terungkap dalam sebuah rekonstruksi kasus? Saya tidak punya data statistik yang memberikan petunjuk tentang seberapa banyak kesesuaian yang sudah disampaikan oleh terperiksa. Ini kenyataan di PKP saya tidak punya data statistik. Tetapi saya bisa katakan begini, psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa barang yang paling merusak proses penegangan hukum, barang yang paling merusak proses pengukapan kebenaran, tak lain tak bukan adalah ingatan manusia. Jadi saya katakan di segmen sebelumnya, ingatan manusia rentan sekali mengalami fragmentasi dan juga distorsi. Itu yang menyebabkan mengapa penyampaian informasi oleh terperiksa setiap kali tidak lengkap dan tidak akurat. Apalagi kalau kemudian situasi ketegangannya tidak terkendali, maka hitung-hitungan di atas kertas semakin sulit bagi para terperiksa untuk membongkar kembali ingatan-ingatan mereka tentang peristiwa yang menyedihkan, menakutkan, sekaligus mengundang amarah itu. Baik Pak Reza, dalam adegan penganiayaan yang diperagakan oleh para tersangka terhadap korban, ini terlihat tersangka Mario Dandi mengancam Shane Lucas untuk ikut serta dalam penganiayaan, kemudian memerintahkan untuk merekam adegan penganiayaan, kemudian juga terlihat tidak ada upaya untuk menghentikan adegan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Shane Lucas maupun AG. Bagaimana tanggapan Anda Pak Reza? Di TKP pada hari kejadian itu ada lebih dari satu orang. Maka tentu pihak penyidik berusaha memastikan siapa melakukan apa, sehingga perannya, peran masing-masing pada situasi kejadian itu menjadi terang-menerang, sehingga pihak penyidik akhirnya nanti bisa mengenakan pasal yang paling tepat pada masing-masing tersangka tersebut. Nah dari sudut pandang psikologi forensik sendiri, pelaku kejahatan bisa dipilih ke dalam empat kelompok atau empat kluster. Di kelompok pertama adalah pelaku yang berkonfrontasi langsung dengan korban, yang melakukan penyerangan langsung, yang berbaku hantam secara langsung, yang melakukan tindakan kekerasan langsung terhadap korban. Itu pelaku di kelompok pertama. Di kelompok dua ada pelaku yang tidak berkonfrontasi langsung, tetapi membangun narasi, membangun perencanaan bagi terjadinya peristiwa kejahatan tersebut. Di kelompok ketiga adalah pelaku yang tidak berkonfrontasi, juga tidak membangun narasi atau perencanaan apapun, tetapi menyediakan sarana dan prasarana. Instrumen kejahatannya apa, lokasi penyerangannya di mana, waktunya kapan. Nah ini masuk dalam pelaku kategori tiga. Sementara di kelompok yang terakhir adalah pelaku yang belakangan ini kita kenal dengan istilah sebagai obstruction of justice, yaitu pelaku perintangan penyidikan. Tidak terdapat kemungkinan bahwa pelaku memiliki status ganda. Mungkin dia berada di kelompok satu, sekaligus kelompok dua, sekaligus kelompok tiga. Dia yang membangun perencanaan, dia yang berkonfrontasi langsung dan perban, dia yang menyediakan kamera, dan mengkonsolidasikan atau mengerahkan anggota, tanda petik, anggota atau orang-orang di sekitarnya untuk terlibat dalam aksi kejahatan tersebut. Inilah pemetaan yang coba dilakukan oleh penyidik juga dengan lewat proses rekonstruksi. Siapa melakukan apa, sehingga pasalnya yang mana. Itu dia akan terjawab. Baik. Kalau dari hal-hal yang tadi Anda klasifikasikan, bagaimana kalau kemudian dikaitkan dengan para tersangka dalam kasus penganiayaan David Ozora ini, Pak Reza? Tentu pihak penyidik yang paling bisa menjawab pertanyaan semacam itu. Namun, hanya semata-mata mengandalkan pemberitaan di media masa, saya membayangkan bahwa boleh jadi aktor utama dalam peristiwa penganiayaan ini adalah tersangka M. Tersangka M ini yang boleh jadi juga berstatus ganda. Dia yang membangun perencanaan, dia yang berkonfrontasi langsung dengan korban, dengan pengertian melakukan penganiayaan terhadap anak D. Dia juga barangkali yang menyediakan sarana dan prasarana kejahatan. Dia yang memilih waktunya, dia yang mengerahkan teman-temannya untuk terlibat dalam aksi kejahatan itu. Nah, kalau memang demikian situasinya, maka hitung-hitungan di atas kertas, perkiraan saya, dari seluruh tersangka, paling tidak sejauh ini sudah ada tiga orang, maka tampaknya tersangka M inilah yang barangkali akan kena pasal paling banyak, yang akan kena ancaman pidana paling berat. Baik, Pak Reza, kalau dilihat dari sudut pandang psikologi dari para tersangka ini, terutama Sian Lukas dan juga AG, yang ini tampaknya awalnya mendapatkan paksaan dan juga ancaman dari tersangka Mario Dandi, kemudian AG yang masih di bawah umur, yang kalau kita lihat dari jalan rekonstruksi tampak tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam saja begitu saat pengenai yang terjadi, bahkan sampai David Ozora tidak sadarkan diri. Bagaimana penjelasan dari sudut pandang psikologi forensik, Pak Reza? Mungkin teori relasi kuasa lagi-lagi relevan bagi kita untuk memotret situasi kejahatan ini. Seandainya benar teori relasi kuasa itu bisa dipakai, maka kita bisa bayangkan bahwa sekian lagi tokoh yang paling dominan, aktor yang paling menguasai situasi adalah tersangka M. Sementara tersangka lain-lainnya, yaitu tersangka S dan tersangka AG, dengan segala tanda petik inferioritas yang mereka punya, tampaknya tidak cukup berdaya untuk menandingi gaya paksa yang dimiliki oleh tersangka M. Sementara AG sendiri tampaknya memiliki sejumlah profil yang memang rentan memposisikan dirinya sebagai pihak yang dikuasai, dikuasai oleh tersangka M. Pertama, dari sisi usia terpaut jauh. AG usia jauh di bawah tersangka M. Jadi dari sisi kematangan psikis, dari sisi kematangan intelektualitas, saya bayangkan ada jarak yang cukup jauh antara keduanya. Yang kedua, dari sisi fisik pun, kita bisa bayangkan AG yang notabene berjenis kelamin perempuan, relatif tidak mampu untuk melakukan perlawanan fisik terhadap tekanan atau paksaan dari tersangka M. Demikian pula dari jenis kelaminnya. Yang saya maksud adalah, AG ini berjenis kelamin perempuan yang acap kali dipandang sebagai jenis kelamin yang lemah dibandingkan dengan laki-laki. Nah paling tidak, dari sisi usia, dari sisi fisik, dan ditambah lagi dari sisi jenis kelamin, AG ini memang sekali lagi ideal untuk kemudian dikuasai oleh M, selaku aktor yang utama. Andaikan pandangan saya ini mengena pada situasi yang sesungguhnya, maka lagi-lagi hitung-hitungan di atas kertas, kalaupun nanti dikenakan pasal pidana dan difonis bersalah, boleh jadi tersangka AG ini punya beberapa hal yang bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan. Seandainya dia difonis bersalah. Baik, Pak Reza, biasanya dalam proses hukum pidana terhadap pihak-pihak seperti AG yang merupakan seorang anak di bawah umur yang memiliki relasi kuasa yang cukup kuat dengan tersangka Mario Dandi yang kemudian mendapatkan ancaman dari tersangka Mario Dandi sehingga juga tidak bisa berbuat banyak saat penganiayaan terjadi. Apakah pihak-pihak seperti AG juga pada akhirnya bisa mendapatkan perlindungan maupun keringanan hukuman? Karena AG ini masih berusia 14 tahun, artinya masih anak-anak, maka sudah barang tentu kepada AG ini akan dikenakan pula Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini tidak akan dikenakan kepada tersangka M dan tersangka S dikarenakan keduanya sudah dewasa. Nah, pada dasarnya, by default, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA memang semangatnya adalah peringanan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi, pada dasarnya tersangka AG yang masih anak-anak ini memang harus kita sikapi dengan mindset dan framework yang berbeda. Misalnya, dari sisi mindset, kita boleh marah, kita boleh jengkel terhadap tersangka M dan tersangka S. Kita ingin mereka dihukum seberat-beratnya, karena mereka sudah dewasa. Tapi mindset yang sama, suasana batin yang sama, yaitu marah, jengkel, sakit hati, dendam, dan ingin menghukum seberat-beratnya, tidak boleh kita kenakan kepada tersangka AG. Karena itu yang dilarang oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu dari sisi mindset. Kemudian dari sisi framework, proses penegakan hukumnya pun berbeda. Tersangka M dan tersangka S nanti akan disidang di dalam sebuah ruang persidangan yang terbuka untuk umum. Bisa disaksikan oleh sebanyak-banyaknya manusia. Sementara tersangka AG, kalau nantinya beralih status menjadi terdakwa, akan disidang dalam ruangan yang tertutup. Yang tidak boleh dihadiri oleh media. Tidak boleh dihadiri oleh siapapun, kecuali pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung dengan persidangan itu. Hakimnya pun hanya satu. Dan sekali lagi, semua orang yang ada di ruang persidangan tersebut, khusus terhadap AG, harus punya mindset peringanan sebagaimana sudah menjadi semangat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mindset peringanan itu misalnya akan diterjemahkan oleh Majelis Hakim. Anggaplah ya, kalau ancaman pidananya 12 tahun bagi orang dewasa, sementara bagi anak-anak bisa dikorting hingga sampai sepertiganya saja. Jadi sekitar 4 atau 5 tahun atau bahkan mungkin kurang dari itu. Itu contoh bagaimana mindset peringanan tercantum atau bisa kita rasakan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan akan direalisasikan secara konsekuen oleh seluruh otoritas penegakan hukum khusus terhadap tersangka AG. Baik. Pak Reza, faktor-faktor apa saja yang bisa melatar belakangi atau mendorong seseorang seperti tersangka Mario Dandi ini bisa menjadi begitu tega dan keji begitu ya melakukan penganiayaan terhadap orang lain secara sadis. Bahkan penganiayaan itu tetap dilakukan meskipun korban sudah tidak sadarkan diri dan setelah menganiaya tersangka Mario Dandi tadi digambarkan juga sempat melakukan aksi selebrasi seperti pemain sepak bola begitu Pak Reza. Pertanyaan ini mengantarkan kita pada diskusi tentang risk assessment atau penakaran resiko bahwa terhadap pelaku kejahatan apalagi pelaku kejahatan yang disertai dengan kekerasan boleh dicek kemungkinan adanya lima faktor yang bermain-main pada diri si pelaku. Lima faktor inilah yang dianggap sebagai faktor yang paling banyak ada pada pelaku kekerasan dan lima faktor ini pula yang harus terus menerus dikaji untuk memastikan bahwa yang bersangkutan seandainya nanti sudah berstatus sebagai narapidana tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah lima faktor itu yang pertama adalah terkait dengan riwayat kesehatan mental dan kemungkinan penyalahgunaan narkoba maupun miras. Itu faktor pertama yang harus dicari tahu pada diri tersangka terutama sekali tersangka M. Yang kedua, pola pengekspresian amarah. Semua orang jelas bisa marah. Tapi barangkali tersangka M punya pola pengekspresian amarah yang berbeda, yang unik, yang khas, bahkan mungkin yang eksesif atau yang berlutihan dibandingkan dengan orang kebanyakan. Faktor yang ketiga, yaitu fantasi-fantasi kekerasan. Jangan-jangan mimpinya pun mimpi tentang kekerasan. Bacaan-bacaannya pun tentang kekerasan. Kalau dia berselancar di internet, situs-situs yang dikunjunginya adalah situs kekerasan. Jadi fantasi kekerasannya itu juga akan dicari tahu seberapa jauh berpengaruh, seberapa jauh eksis dan berpengaruh terhadap munculnya perilaku kekerasan. Faktor yang keempat adalah seberapa jauh orang ini mandiri atau tidak mandiri, baik secara finansial dan secara sosial. Pada waktu-waktu belakangan ini, masyarakat, terutama sekali warga net, sangat jelas menyoroti perilaku tersangka M yang mengendarai kendaraan-kendaraan mewah dengan cara-cara ugal-ugalan di jalan-jalan protokol. Tayangan video semikian rupa mengindikasikan bahwa tersangka M ini belum memiliki kemandirian, baik dari sisi finansial, bahkan juga mungkin dari sisi sosial. Dikarenakan saya pribadi tidak yakin bahwa kendaraan-kendaraan mewah itu dibeli oleh tersangka M dari kait poceknya sendiri. Itu faktor yang keempat. Dan itu terkait dengan kemandirian ataupun ketidakmandirian, baik secara finansial maupun secara sosial. Dan yang kelima adalah stabilitas pendidikan dan stabilitas pekerjaan. Nah, kalau lima faktor ini sudah digali terhadap tersangka M, lalu ditemukan ada beberapa atau bahkan mungkin seluruh faktor itu memang ada pada diri dia, maka semakin kuatlah teori. Untuk mengatakan bahwa faktor-faktor resiko yang dominan pada pelaku kejahatan ini, disertai dengan kekerasan adalah, saya ulangi, riwayat kesehatan mental dan penyalahgunaan narkoba maupun miras, fantasi kekerasan, pola pengekspresian amarah, kemandirian ataupun ketidakmandirian dari sisi finansial dan sosial, serta stabilitas pekerjaan dan pendidikan. Baik, terima kasih Pak Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik telah bergabung bersama kami di Breaking News. Pemirsa, demikian Breaking News. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan iNewsore bersama dekan saya, Fanny Imaniar. Saya Syafa Atisuryo, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.